Pemirsa tujuh terdakwa termasuk mantan Kadis Kesehatan Batanghari terkait perkara tindak pidana korupsi pembangunan Puskesmas Bungku akan segera menjalani persidangan dengan agenda tumtuo oleh penuntut umum di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, Pengadilan Negeri Jambi. Tujuh terdakwa tindak pidana korupsi pembangunan Puskesmas Bungku akan segera menjalani sidang tuntutan pada selasa 21 Maret 2023. Tujuh terdakwa tersebut adalah Elvieni, mantan Kepala Dinas Kesehatan Batanghari, Zuldis Rafauzi dan Rudi Haryanto, selaku Pogja, Abdutolib, Direktur PT MPL, sedangkan M. Fauzi dan Dery Himawan, merupakan pelaksana kegiatan, dan dari unsur pemerintahan adalah Adil Ginting. Dalam berkas perkara, para terdakwa didakwa sesuai dengan Pasal 2 Ayat 1 Junto Pasal 18 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Junto Pasal 55 Ayat 1 ke 1 KUHP Sebagaimana Dakwaan Primer Dan dalam dakwaan Subsider, kedua tersangka dijerat dengan Pasal 3 Junto Pasal 18 Undang-Undang RI No. 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Junto Pasal 55 Ayat 1 ke 1 KUHP Iqbal Jek TV melaporkan